What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King, dan kita balik lagi ke episode Battle Oli Samping men, dan disini gue mencoba untuk membandingkan 2 oli samping yang punya kelas harga yang sama, dan oli sampingnya adalah Mesh Rania 2T OB vs Gasoli G1000. 2 oli samping ini gue anggap sebagai simbol atau gambaran bahwa oli murah belum tentu jelek, 2 oli ini juga punya karakter yang sama-sama kuat dan punya penilaian positif dari channel ini temen-temen, gue sendiri sebenernya penasaran banget gitu loh, gimana sih hasilnya ya kan, siapa sih yang terbaik, karena memang mereka masing-masing tuh punya fitur andalan dan sama-sama enak. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, dan let's go! Mesh Rania 2T OB vs Gasoli G1000 Nah ini Mesh Rania ini dulu sempet beberapa bulan gue pake ya temen-temen, dan Gasoli juga pernah beberapa botol gue pake, dua-duanya sama-sama enak temen-temen, tapi tetep harus ada yang terbaik diantara mereka berdua temen-temen, asik, gokil ya. Nah gitu temen-temen, harganya ya untuk harganya Mesh Rania dulu pernah gue temuin paling murah ya, itu ada di angka Rp37.000, tapi sekarang di pom bensin bisa sampai Rp45.000an gitu temen-temen, tapi kalau Gasoli itu gue belum pernah nyari di bengkel, cuma kalau di online itu gue liat harganya ada di range harga Rp30.000-Rp40.000, dan itu relatif lebih stabil temen-temen, daripada harganya Mesh Rania. Mesh Rania itu beda pom bensin, harganya juga bisa beda temen-temen, gitu, setau gue ya. Dan untuk volumenya juga mereka sama-sama 1000 mili alias 1 liter, dan itu kalau kita pake oli 1 liter tuh puas banget temen-temen, dimana kita sekali ngisi, itu bisa dipake untuk berminggu-minggu temen-temen, dan itu sangat membuat gue nyaman. Dan untuk materialnya sendiri, Gasoli gue akuin memang sedikit lebih maju ya, dimana dia pake sintetik dan Mesh Rania hanya mineral oil. Karena memang untuk, apa ya, menurut data sheetnya, data sheet, itu sintetik memang punya sifat yang lebih stabil, sedangkan untuk mineral itu relatif gampang berubah-ubah. Nah, gitu, cuma kalau Mesh Rania sih, kata gue sih lebih, ya tetap stabil sih, nggak sejelek yang dikabarkan gitu loh. Bagus-bagus aja, stabil-stabil aja Mesh Rania mah. Nah, kemudian untuk sertifikasinya, Mesh Rania itu cuma jasuh FB, tapi Gasoli lagi-lagi dia punya spek yang lebih tinggi, yaitu APTC+. APTC+, itu buat, biar kalian tau aja, bahwa dia itu adalah sertifikasi API TC tertinggi, eh, sertifikasi di API tertinggi, APTC+. Setau gue sih untuk motor nggak ada yang lebih tinggi daripada APTC+, ya. Gitu, teman-teman. Jadi, disini Gasoli lebih cos daripada Mesh Rania OB. Kemudian untuk data sheetnya, Mesh Rania itu lebih lengkap daripada Gasoli G1000, teman-teman. Sehingga bikin kita tuh tau dan bisa mempersiap, tau gimana harus memposisikan oli ini, teman-teman, untuk pemakaian kita. Jadi, gue lebih respect ke Mesh Rania 2T OB-nya, teman-teman. Karena Gasoli juga nggak nyediain data sheet-nya. Dan kemudian untuk ketersediaan stoknya, gue akuin memang Mesh Rania itu lebih gampang dijangkau ya daripada Gasoli. Karena Gasoli itu di bengkel ada, cuma jarang gue temuin di bengkel-bengkel tetap tentu. Nah, sedangkan kalau Mesh Rania OB itu di mana-mana ada. Mau online ada, bengkel ada, di pom bensin juga ada. Jadi, kita kalau kehabisan tuh bisa sekalian ngisi bensin, sekalian beli oli samping, gitu. Itu menurut gue sih fitur penting juga sih. Kemudian untuk konsumsi oli sampingnya itu, gue akuin lagi bahwa Mesh Rania itu lebih irit banget daripada Gasoli. Gasoli itu irit, cuma menurut gue itu lebih irit Mesh Rania, teman-teman. Karena gue dulu pernah pake, satu kali pengisian itu bisa tembus satu bulan lebih untuk Mesh Rania OB, teman-teman. Dan untuk asapnya, asapnya ini lebih unggul Mesh Rania nih. Lebih unggul. Unggulnya di mana? Mesh Rania itu lebih banyak asapnya, tetapi Gasoli itu asapnya sedikit. Gimana menurut kalian, men? Apa memang settingan motor gue yang kurang pas ya? Tapi setau gue sih, gue pakenya nggak gue tambahin di tanki pun, asapnya itu udah tebal banget Mesh Rania nih. Kalau Gasoli itu relatif tebal, cuma nggak setebal Mesh Rania dan dia juga lebih konsisten, teman-teman. Kalau Mesh Rania itu mesin makin panas, asapnya makin tebal, dan juga bau sangit. Dan untuk aromanya, kalau pas posisi mentah, ini sama-sama nggak ada aroma, malah justru Gasoli itu baunya lebih ke arah apa ya? Kayak solar gitu sih, menurut gue ya. Tapi kalau udah jadi asap, Gasoli itu nggak bau sangit, sedangkan Mesh Rania itu bau sangit. Kemudian untuk kerak mesinnya, lagi-lagi Mesh Rania itu lebih tebal daripada Gasoli. Ya walaupun tebelnya itu gampang dihilangin, teman-teman. Mungkin kalau kita, apa namanya ya, diusap-usapin pake tisu aja tuh mungkin udah ilang gitu loh, udah terangkat. Tapi tetep aja, tebal judulnya. Businya juga jadi kotor banget. Dan juga dulu gue ketika pake Mesh Rania itu, busi gue lebih cepet mati ya teman-teman, karena kotor banget. Cuma kalau pake Gasoli kemarin, satu botol, dua botol pun busi gue nggak mati. Dan untuk performanya, ini gue agak bingung ya ngasih gambarannya ke kalian ya. Mereka ini sama-sama enteng, cuma beda tempat dan beda waktunya teman-teman. Dimana kalau Mesh Rania itu enteng, di RPM bawah, tengah, sampai atas. Tapi ketika mesinnya udah panas. Nah kalau mesinnya masih dingin, itu B aja gitu loh. B aja, bahkan lebih agak kebrebet gitu. Cuma kalau mesinnya udah panas, kita dapat panas yang ideal, itu mesinnya enteng dan itu rata di RPM bawah, tengah, sampai atas. Sedangkan kalau Gasoli, memang dia untuk mencapai panas yang idealnya itu relatif lebih cepat daripada Mesh Run OB. Tetapi, walaupun dia udah mencapai panas ideal, itu nggak di RPM bawah sampai tengah itu rasanya lebih ke arah berat sih kalau kata gue mah. B aja gitu loh, nggak se-enteng Mesh Run. Kalau posisi sama-sama panas ya, nggak se-enteng Mesh Run. Tapi kalau di RPM atas, itu si Gasoli itu enteng, cuma dia nurut banget gitu loh. Jadi kita gaspol, itu rasanya tenaganya itu nambah terus gitu. Itu yang gue paling seneng dari Gasoli ini teman-teman. Sehingga kalau kita touring yang jalannya jauh dan lurus, itu kita bisa bener-bener gaspol banget tuh enak gitu loh. Mesin tuh nggak geter, mesin nggak teriaknya, nggak berlebihan gitu loh enak. Mesinnya juga tetap suaranya adem. Itu perbedaannya. Tapi kalau ditanya enak nggak, ya sama-sama enak. Cuma posisinya beda gitu aja teman-teman. Gimana nih pendapat kalian nih? Kayaknya Gasoli menang ya teman-teman. Menang dua poin ya. Cuma Mesh Run sih, gue yakin ada di luar sana pencinta Mesh Run yang sangat fanatik teman-teman. Dan Gasoli juga sama gitu. Gimana pendapat kalian nih pengguna Mesh Run? Dan pengguna Gasoli gue pengen tau pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.